Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel saya kali ini kita akan menjelaskan tentang pemasangan kaca film harga Rp 1.500.000 setelah kaca film lama dilepas kemudian kita bersihkan kacanya dengan cairan multi membersih kaca agar supaya getahnya bisa dibersihkan dengan mudah kita kasih multi ya alat-alat yang dipersiapkan adalah pisau kater yang tajam semprotan air yang berisi sampo, tesu, soket karet, soket pengering dan ubat pembersih multi ready kemampuan kaca film adalah banyak sekali ya salah satunya adalah perlindungan dari panas matahari dan sinar ultraviolet meningkatkan penampilan mobil menjaga privasi di dalam mobil dan risiko kejahatan pastikan tempat kerja bersih dan terlindung dari angin yang akan membawa debu pada saat pemasangan yang mana debu itu akan membuat gelombang-gelombang pada kaca film sebelum pemasangan kaca film maka kaca harus benar-benar bersih harus dibersihkan dengan teliti sampai ke ujung-ujungnya juga atas bawah sehingga samping-samping harus benar-benar bersih pertama-tama letakkan kaca film yang sudah dipotong letakkan kaca film pada bidang yang mau dipasang jika sudah benar potonglah dengan cutter yang tajam dan baru misalnya disini kita memakai pisau gengko ya potonglah pada bagian atas dengan pas juga pada samping-samping dan kanan dan kiri juga pada bawahnya pastikan pada semua sudut sudah pas lakukan pemotongan dengan hati-hati jenis-jenis kaca film itu banyak sekali ya ada yang hitam ada yang silver untuk bagian depan sebaiknya pasanglah kaca film yang agak terang biasanya kita pakai yang 40% baik yang hitam ataupun yang silver untuk bagian yang samping itu bisa yang agak gelap bisa yang 80% itu untuk yang paling gelap ya atau yang 60% untuk anak muda mungkin masih bisa ya pasang yang 80% tapi kalau yang udah agak berumur ya maksimal 60% saja untuk pasang di samping ya terutama untuk memudahkan penglihatan pada kaca sepion ya baik di siang ataupun malam hari untuk belakang itu bisa aja yang gelap misalnya yang 80% atau untuk yang kaca pintu ke dua juga bisa yang paling gelap ya jangan lupa subscribe dan like nya ya setelah selesai pemotongan itu sudah pas kemudian kita semprot lagi kacanya kita bersihkan kemudian kaca disemprot lagi kemudian kaca film dibuka sambil disemprot ya nah sambil disemprot sambil dibuka kenapa disemprot agar memudahkan kita waktu pemasangan ya kita bisa menggeser gunakan cairan sampo dengan campur air ya makanya semprotan yang biasa dipakai untuk apa ini semprotan burung ya kemudian kita semprot lagi kacanya kemudian tempelkan kaca filmnya yang sudah dibuka tadi tempelkan secara perlahan usahakan menyentuh kaca film bagian yang dibuka itu semini mungkin jangan sampai kena tangan ya semini mungkin menyentuh kaca film yang ada lemnya itu kemudian diatur pasnya kanan kiri atas bawah kemudian bagian atas harus disisakan sekitar 5 mili ya kalau samping itu harus pas masuk ke dalam kemudian kita semprot lagi lalu kita soket dengan soket karet nah untuk merapikannya kita soket dengan soket karet setelah kita merapikan selanjutnya kita rapikan lagi dengan soket pengering ya soket pengering itu diusahakan dihaluskan ya ujungnya dengan amplas yang halusnya agar tidak terjadi gores pada kaca filmnya setujuannya ini sukit pengering adalah untuk mengeringkan air sampo tadi ya untuk mengeringkan air sampo sehingga yang tersisa tidak cuma lem kaca film yang akan menempel pada kaca kita lakukan di tiap sudut dan bidang sampai benar-benar airnya bersih selanjutnya bisa juga dengan dilapis dengan tisu untuk mengeringkan air untuk tahap akhirnya kaca film ini sangat berguna ya untuk menahan panas dan keamanan penggunaan di dalam agar tidak terlihat dari luar kemudian juga membantu AC mobil itu cepat dinginnya ya semakin tersaring panas matahari maka AC akan semakin cepat dingin demikian ya kita lakukan pada tiap bidang kaca untuk pemasangan kaca film yang harganya lumayan mahal tentunya akan membuat sobat berpikir berkali-kali saat akan melakukan pemasangan jika sobat masih ragu maka saya sarankan untuk menyerahkan pemasangan kepada ahlinya untuk menghindari kerugian karena kesalahan dalam pemasangan demikian silahkan mencoba terima kasih